Intro Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kecematan Nanggala Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Rabu 1 November 2023 terjadi sejak sore hingga malam. Pasalnya, mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang ditunggu-tunggu belum juga tiba di lokasi. Sementara seunit mobil pemadam kebakaran milik Manggala Agni KLHK, yang berkapasitas 600 liter, tak mampu mengatasi kebakaran tersebut. Kepala KPH Sadang 2, Cornelia Pairunan, mengatakan bahwa lokasi yang terbakar masuk dalam kawasan hutan lindung. Dari pantauan Tribun Toraja, titik api terlihat semakin meluas. Kawasan yang terbakar berada di tepi jalan poros Rante Pao Toraja Utara dan Kota Palopo. Api juga mulai mendekati tiang listrik di pinggir jalan. Diberitakan sebelumnya kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan puncak Kecamatan Nanggala, Toraja Utara, pada Rabu 1 November 2023 sore. Lokasi kebakaran tepat di wilayah Pohon Pinus, perbatasan antara Toraja Utara dan Kota Palopo. Belum diketahui penyebab kebakaran, api cepat menyebar. Karena semak yang kering, akibat kemarau serta angin yang bertiup cukup kencang. Hingga malam, api belum juga padam. Namun puluhan petugas sudah berada di lokasi. Yaitu Manggala Agni KLHK, UPTD KPH Sadang 2, Pemadam Kebakaran Toraja Utara, Polsek Nanggala, Babinsa, dan Camat Nanggala. Sayangnya proses pemadaman belum maksimal akibat ketiadaan air. Petugas sementara menunggu suplai air dari Dam Kartoraja Utara. Jago merah diperkirakan telah melahap wilayah hutan lindung sekira 5 hektare. Lokasi kebakaran tepat di wilayah Pohon Pinus dan penyebab karhutlah belum diketahui pasti. Baik, kejadian kebakaran bukan dikaleakan ini. Terjadi tadi siang. Begitu kami dapat informasi sekitar pukul 13.30, tim kami langsung turun ke lapangan. Api sudah lumayan cukup besar. Dan karena alat kita ada, tetapi kendalanya sumber air. Dan angin yang cukup kencang, personil kurang, jadi sulit dikandalikan. Sampai dengan malam ini masih menyala tunggul-tunggul api yang sangat rentan akan muncul. Api membesar dan harapan kami sebenarnya seandainya bisa dikendalikan malam ini supaya jangan melebar. Karena kasihan tanaman-tanaman yang besar ini kalau rusak tidak semudah kita membayangkan untuk bisa membangun kembali. Tetapi itulah kemampuan dan kondisi sarana yang kami miliki. PPI sudah ikut turun membantu tadi sore, tapi kendalanya sumber air memang tidak ada. Kita lihat sendiri alat pemadam kebakaran dari PPI sudah mencoba dua kali mengangkut air, tapi hanya muatannya berapa liter? 400 liter dan tidak akan mampu memadamkan tunggul-tunggul yang masih menyala. Jadi untuk malam ini kami akan tugaskan polhut kami bermalam semua di resort sini untuk minimal pemantauan. Dan besok pagi, tadi sudah koordinasi dengan Bapak Sekda, mohon bantuan untuk suplai air dari mobil pemadam kebakaran mereka. Karena mudah-mudahan besok pagi bisa. Jadi PPI juga berjanji akan turun besok membantu setelah jelas sumber air ada. Karena percuma datang kalau tidak ada sumber air. Harapan kita bisa dikendalikan dengan kerjasama yang baik. Dan harapan kami jika memang ada unsur kesengajaan ini pihak aparat keamanan turun ke lapangan untuk menyelidiki. Karena kalau hanya kegiatan pemadaman atau setelah kejadian saya rasa percuma. Yang dibutuhkan adalah kesadaran bersama dan tindakan tegas terhadap jika ada unsur kesengajaan. Terima kasih. Awalnya mulai Bu, berapa titik? Sehingga mungkin sekarang apakah ada titik, kan bisa mungkin dikendalikan apakah satu sisik atau berapa titik. Karena bisa saja ada dugaan mungkin oknum atau apa seperti itu. Informasi yang jelas mungkin bagusnya. Kami karena dia yang pertama menemukan tadi ini. Mana Pak Alek? Kantor hanya memantau, menggerakkan, mengkomunikasikan teman-teman yang turun di lapangan. Tim yang terdahulu yang harus menceritakan ketika mereka pertama menemukan kejadian ini. Berarti ini lokasi kita berada di Kecamatan Nanggala? Tadi ada Kecamatan sudah kesini, saya menelpon beliau juga. Mohon bantuan menggerakkan masyarakatnya. Ini yang diwaspada juga ada tiang listrik di samping kita ya, Ibu? Dan ada pohon kalau ini terbakar, ini tiang listrik bisa kena dan tumbang. Orang yang lewat bisa jadi korban. Ini semua yang perlu kita antisipasi sebenarnya. Banyak dampak yang timbul akibat karena hanya mungkin ada yang membuang puntu rokok atau para masyarakat yang berkebun di sekitar dan tanpa mengendalikan apinya bisa melebar kemana-mana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!